Nggak mereka kenal wak nama yang asing di kelas mereka Karena selama ini di kelas mereka nggak ada yang namanya Puspita Ini Puspita siapa nih ko? Coba-coba tau lah mereka Tiba-tiba muncul nama ini Meskipun mereka merasa aneh dan heran dengan nama tersebut Irfan sama Riko memilih untuk Udah nggak usah sambil pusing Cepat kok tanda tangan cepat juga kok keluar dari perpustakaan ini Irfan pun langsung buru-buru mengisi form Dengan mencatat nomor buku yang dia pinjam Dan juga menambahkan tanda tangan disana Irfan pengen kali tuh cepat-cepat pergi dari perpus wak Begitu juga dengan Riko nih Tapi belum sempat mereka keluar dari sana wak Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara Benda jatuh dari arah belakang perpus tuh Pencang kali Nadia Waktu kami tengok bisa kalian tebak apa yang jatuh tuh Mengetahui lukisan itu jatuh dengan santai nih Bu Ajeng bilang Eh tolong-tolong kamu angkat itu Irfan yang beberapa hari yang lalu baru aja punya pengalaman buruk Soal lukisan itu Nadia Tuh ya langsung takut aku Tapi gara aku nggak enak nolah bu Ajeng Akhirnya dengan terpaksalah dia pun mengiakan Oh ya bu oke Dengan jantung yang berdebar-debar Irfan pun berjalan ke arah belakang Tempat dimana lukisan itu jatuh Oke bismillahirrahmanirrahim Wah itu udah nggak karu-karuan lagi Perasan aku cepat Aku cepat Biar cepat Cambut aku dari sini ya kan Tapi baru saja Irfan taruh itu di tembok Dan dia baru mau membalikkan badannya wak Tepat pada saat itulah Mimpi buruk yang dia khawatirkan Akhirnya terjadi Dimana secara mengejutkan Wah eh Suasana perpustakaan yang semula ramai Tadi jam istirahat kan Mendadak sepi Sepinat Bahkan perpustakaan yang tadinya Terang-menderang Orang masih siang kok Tiba-tiba gelap gulita Aku merasa seperti Waktu aku balik badan itu Nadia Aku udah ada di dunia yang berbeda Tapi settingnya masih di setting sekolah Wah eh Setting perpustakaan Itu ya bingung si Irfan Eh Ngapa nih Ngapa nih Dan di tengah rasa kebingungannya itu Irfan lagi-lagi dikejutkan dengan suara Seorang perempuan yang sedang menangis Kasih lagi efeknya Astaga